Eh, hey, yo, teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua Sip Tepat-tepat bingung ya kan, mendingan kita TRIKANAN Oke, hari ini kita ngapain gak? Hari ini seperti biasa dong Biasanya ngapain? Lord Shadow Untuk episode berapa sekarang? Episode 11 Ini tuh dia lagi di Sacred Land itu kan Di Sacred Land itu di Eh, 10 ngapain sih? Itu dia, itu banyak filler-filler gitu sih Oh iya, yang 10 itu yang ini ya Pake apa? One Pass Sama ini juga, pake milih-milih pakaian dalam Oh iya Jadi sekarang kita lah Sekarang nih, harusnya udah ada di Lindworm ya Di kota, di Sacred Land itu Ada pembunuhan ya, gak gak salah Di, ya kan? Di mana? Di Sacred Land Ada laka lantas, kalau gak salah Ada yang mati gak? Oh iya? Itu yang Oh iya, bishopnya itu ya Jadi udah langsung kita cek buat aja kali ya Oh onsen nih onsen Gile Oh siapa itu? Alexia Kalau karakter, kalau karakter karakter anime yang beta-beta gitu Maksudnya, ah udah cewe gitu Dia mah cueka aja Cueka aja dia Cueka aja dia, gak peduli Kenapa dia gak curiga ya? Kenapa dia bisa healing cepat-cepat gitu ya Dia gak kedenger apa si Alexia jebus sama Alpha Jadi tergantung kualitas si Swordman-nya Jadi yang muncul siapa Udah cerita banyak Gaslighting Gaslighting Kau anak-anak jaman sekarang Betul Gila Terima kasih telah menonton. 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 terpaksa sih yoi ya kira lu kira 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 beneran nih oh iya ini kekuatannya masih separohnya lah gitu semangatnya masih di seal dan masih bentuk ghost gitu gila ya kayaknya sealnya lepas beneran kayaknya deh kayaknya tempat-tempat ini tuh emang buat nge-segel sesuatu ya nge-segelnya kebuka nih segelnya harusnya yang keluar apa nih ini jadi kan di tempat ini tuh ada kayak ada holy land beda dimensi gitu kayaknya ini ngebuka ke dimensi tempat nge-segel para hero dan diabolos gitu apa tangan-tangan kirinya dia bolos gue suka banget nih magic-magic simbol gini beres ya itu tadi tentep ya 11 banyak momen-momen bagus nih momen banyak highlightnya ya banyak momen Excalibur asik tadi tuh momen pas dia nge-slash itu blood jeninya blood spearnya aurora mantep gue paling suka tuh kalo adegan kayak gitu tuh ada apa sound effectnya tuh mantep tapi elegan banget ya mantau-mantau-mantau-mantau beres walaupun ya itu separoh kekuatannya aurora gitu makanya si si siatnya juga si shadow juga kecewa notblown 2 juga itu si kokotan siat full power sama sekali belum cuman liat doang itu dia gak pake magic gitu cuma kekuatan ininya aja sword aja sword skillnya dia penasaran gue buat yang nah ini kesanjutnya bakal seru sih bakal nanti dia kan kebuka tuh tadi portal tuh portal tuh sanctuary nya nanti kemungkinan shadow garden semua kayaknya pada masuk tuh beberapa ada ada rahasia besar dibaliknya jadi disini tadi kan di waktu pertandingan itu ada siapa? Natsume mana-mana beta dia yang liat si shadow ini ya gila nih master gue punya power yang bisa ngancurin dunia iya soalnya kan itu kan mau gak mau harus level baru dateng yang selevel ancient apa ancient night nya apa sih witch of calamity ini next bakal seru jadi harusnya sih emang lebih dari 20 ini 20 episode ya kan kemungkinan juga ada ini kan gamenya aja kalau misalnya ini sedikit informasi lagi kan ada gamenya kan di playstore di appstore juga kan ada kan yang eminence in shadow nya apa master of garden lo download deh lo install gamenya kayak gimana nih? gamenya biasa gamenya kayak RPG turn based gitu sih mengatur strategi gitu strategi RPG gitu standar sih gacha ya biasa lah bikin karakter-karakter beli karakter gitu nyari-nyari karakter yang rare ice kayak gitu kita standar tapi ini kan emang resmi kan dari kado kawanya sendiri resmi dari kado kawa dan ceritanya emang sama nih main story-nya sama anime-nya tapi di side story-nya ada tuh jadi setelah si shadow garden banyak misah sama si seed gitu kan ngapain aja tuh shadow garden itu ada di gamenya di gamenya jadi kalau menurut gue sih itu official ya ceritanya official bukan buat game gitu jadi kayak buat ngisi ya kalau pengen lebih lengkap jangan cuma nonton animenya jadi main lah gamenya gitu karena gamenya ada story-nya gitu ada story side story-nya kayak gitu bagus sih kadang-kadang orang kan suka males baca manganya males light novel-nya bahkan cerita yang di gamenya itu itu kebanyakan yang dari web novel web novel kan emang beda kan kalau anime biasanya ngambilnya di light novel light novel dari web novel gitu kan ada beberapa revisi gitu jadi ya makin kesini makin kesini makin banyak potongan sebenernya gitu jadi main gamenya lumayan lah jangan ngeliat gamenya gitu jadi gue ngambil story-nya aja side story-nya shadow garden tuh seru sih bagus jadi coba aja di install lah kalau yang terasaran dan ini gak disponsori gak disponsori pengen dong kado kawas oke lah ya udah paling gitu ya episode 11 jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir jangan lupa di subscribe ya dan nyalain loncengnya biar episode selanjutnya gak ketinggalan di like-nya lupa di like juga di dislike kalau gak suka pokoknya kayak gitu-gitulah apa namanya SOP standar lah kalau kayak subscribe gitu-gitulah komen-komen tau lah seperti begitu lah terima kasih pokoknya yang udah nonton sampai akhirnya jadi sampai jumpa di video berikutnya dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati